Sebuah insiden viral di media sosial menghebohkan netizen belakangan ini. Seorang ibu yang mengaku sebagai sarjana hukum mendapatkan sorotan tajam setelah marah kepada seorang guru. Insiden ini berawal dari sebuah video yang diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut, terlihat ibu tersebut berbicara dengan nada tinggi kepada seorang guru. Ia marah karena anaknya mengaku telah dicubit oleh sang guru. Sang guru belum sempat memberikan penjelasan, ibu tersebut langsung memotong dan melontarkan pertanyaan lebih lanjut. Ibu tersebut terus-menerus mengecam guru tersebut, meragukan niat mendidik sang guru, dan menganggap tindakan cubitan yang menyebabkan memar sebagai tindakan yang tak patut dilakukan. Guru tersebut dengan tenang mencoba menjelaskan bahwa tujuannya adalah mendidik, namun sang ibu tetap tak terima. Sebagai tambahan informasi, ibu tersebut juga membanggakan gelar sarjana hukum yang dimilikinya. Ia berusaha menegaskan bahwa ia memiliki pengetahuan dalam bidang hukum dan merasa yakin bahwa tindakan sang guru tidak tepat. Meskipun sang guru menjelaskan kronologi versinya, sang ibu terus menyuarakan ketidakpuasan dan rasa tidak percaya terhadap tindakan yang dianggapnya melampaui batas. Dalam perkembangan selanjutnya, ibu tersebut merasa lelah karena mendapatkan hujatan dari netizen. Dia merasa bahwa respons netizen terhadap tindakannya sangatlah negatif. Oleh karena itu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, ibu tersebut mengambil inisiatif untuk membuat video klarifikasi. Dalam video tersebut, dia memohon maaf atas tindakan dan responsnya yang terlalu emosional. Ia juga menyatakan bahwa masalah ini sudah diselesaikan dan semua pihak saling memaafkan. Tak hanya ibu tersebut, pihak guru juga turut meminta maaf atas insiden tersebut. Guru tersebut mengakui kehilafannya dalam mendidik dan meminta maaf atas tindakannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!